Intro Dengarkan, sebutkan 5 bagian tubuhmu yang tidak boleh dilihat oleh orang lain Paha, mulut, kemaluan, dada, pantat, dan paha Siapakah yang boleh melihat bagian tubuhmu? Ayah, dokter, ibu Nomor tiga, jika ada orang yang melihat atau memegang bagian tubuhmu, apa yang kamu lakukan? Menghindar dan meminta pertolongan Ya, dia meminta pertolongan bersama siapa? Ibu dan ayah Dan guru tercintakan 5 bagian tubuhmu yang tidak boleh dilihat dan tidak boleh dipegang orang lain Mulut, dada, kemaluan, sekitar paha dan pantat Siapa saja yang boleh melihat bagian-bagian tubuhmu itu? Ibu dan dokter Jika ada yang mau melihat dan memegang tubuhmu itu, apa yang akan kamu lakukan? Bagaian tubuh kita yang tidak boleh dilihat dan dipegang adalah mulut, dada, kemaluan, sekitar paha dan pantat Siapa saja yang boleh melihat tubuh kita adalah orang tua dan dokter apabila kita sakit Jika ada yang mau melihat dan memegang bagian tubuh kita, apa yang harus kita lakukan? Berteriak, lari dan menghindar Sebutkan 5 bagian tubuh yang tidak boleh dilihat dan dipegang orang lain Bulut, dada, kemaluan, sekitar paha dan pantat Terus, siapa saja yang boleh melihat bagian-bagian tubuhmu itu? Pak dokter atau ayah, ibu Jika ada yang mau melihat atau memegang bagian tubuhmu itu, apa yang akan kamu lakukan? Meminta tolong Terima kasih Pak Dadang Wassalamualaikum Assalamualaikum Pak Dadang Sekarang saya ingin jawab pertanyaan dari Pak Dadang Pertanyaan yang pertama Sebutkan 5 bagian tubuhmu yang tidak boleh dilihat dan dipegang orang lain Bulut, dada, kemaluan, sekitar paha dan pantat Yang kedua, siapa saja yang boleh melihat bagian tubuhmu itu, diri sendiri, ibu, dok, dan dokter apabila sedang sakit Jika ada yang mau melihat atau memegang bagian tubuhmu itu, apa yang akan kamu lakukan? Teriak, tolong, dan ditahu ayah, ibu, dan dokter Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kandang dan Halo, Assalamualaikum teman-teman Halo, Sam Mel Halo Hari ini Sam Mel Mau sharing sama kita, sama teman-teman Tentang bagian-bagian tubuh mana saja Yang boleh disentuh atau tidak disentuh oleh orang lain Nah, sebutkan Mel 5 bagian tubuh mana saja sih yang tidak boleh disentuh oleh orang lain Yang pertama, mulut Kedua, dada Yang ketiga, sekitar paha Pantat dan kemaluan Iya, benar banget Nah, berarti yang boleh bersentuhan dengan orang lain apa saja dong? Kepala, tangan, dan kaki Iya Terus, nah, misalkan nih Kalau yang boleh menyentuh bagian-bagian tubuh kita tadi itu Siapa aja Mel? Ibu, dokter, yang sedang melirsa kita Kalau sedang? Kalau sedang sakit Iya Nah, ini misalkan Mel, kalau bukan ibu, bukan dokter Tiba-tiba ada orang gitu Orang asing yang mau pegang-pegang Anggota badan kita yang tidak boleh dipegang oleh orang lain Nah, tindakan Samel apa? Yang pertama Katakan tidak mau Iya, yang kedua Iya Minta tolong Iya, yang ketiga Bilang pada ayah dan ibu atau ibu guru Di sekolah Di sekolah Iya Berarti Samel sudah mengerti ya Mana yang boleh, mana yang tidak boleh dipegang orang lain Mana yang boleh dilihat dan tidak boleh Sudah Sudah Oke, kalau gitu Bilang apa Mel? Terima kasih Terima kasih Sekian dari Samel Assalamualaikum Assalamualaikum Area yang tidak boleh dilihat dan disentuh oleh orang lain adalah Mulut, dada, area paha, kemaluan, dan bokor Assalamualaikum Yang boleh melihat adalah dokter yang memeriksa waktu kita sakit dan orang tua Kalau ada orang lain yang mau melihat dan memegang area tubuh itu Saya akan seriap meminta tolong sekencang-kencangnya Terima kasih